Halo teman-teman, semuanya saya FIBI News, jumpa kembali dalam rekomendasi mas FIBI News untuk minggu ini. Setelah turun dari hampir 25 USD karena pidato yang ditunggu-tunggu dari Ketua Federal Reserve German Powell, mas beresiko untuk jatuh ke 1.600 USD per ounce, kecuali para pembeli melangkah masuk dan membeli dari bawah. Memulai minggu berdangan yang baru pada minggu lalu di 1.751 USD, emas mengakhiri minggu lalu stabil di sekitar 1.753 USD. Pada hari Senin harga emas turun lagi dan menyentuh kekerendahan selama 3 minggu di 1.733 USD, karena USD naik tajam mendekati ketinggian selama 20 tahun. Namun pada hari Selasa minggu lalu berhasil naik ke 1.750 USD, karena USD berbalik turun tajam. Pada hari minggu lalu stabil di 1.749 USD, pada hari Kamis minggu lalu berhasil naik ke 1.758 USD, karena berbagai macam faktor pendukung. Dan pada hari Jumat minggu lalu berbalik turun tajam ke sekitar 1.737 USD setelah pidato Powell yang hokis. Perubahan kebijakan monotor dari Federal Reserve tidak terjadi, dan tingkat bunga the Fed akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan pasar. Demikian inti sari apa yang dikatakan oleh Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jeremy Powell di Symposium Jackson Hole. Powell mengatakan bahwa kenaikan tingkat bunga yang luar biasa besar pantas dilakukan pada pertemuan the Fed berikutnya. Dan keputusan pada pertemuan bulan September akan tergantung secara total kepada data ekonomi yang akan datang dan outlook ekonomi yang bergulir. Pasar emas melemas secara luas setelah pidato Powell di Jackson Hole. Harga emas turun tajam setelah Powell mengatakan bahwa the Fed akan terus melakukan apa yang bisa dilakukan. Kelihatannya mereka akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk memerangi inflasi, tidak peduli apapun akibatnya. Emas berespon terhadap janji akan naik ke tingkat bunga real. Yield Treasury Amerika Serikat 2 tahun naik setelah pidato dari Powell selesai dan ekspektasi akan inflasi turun sedikit. Apabila tingkat bunga nominal yang tinggi dikombinasikan dengan menurunnya ekspektasi inflasi, maka tingkat bunga real akan bergerak naik. Secara tradisional, hal ini berdampak cukup negatif bagi harga emas dan mendorong harga-harga turun. Meskipun demikian pesan dari Powell bisa jadi repetitif, yang bisa berakhir dengan malah membantu mendorong naik harga emas. Support terdekat menunggu di Rp1.730 yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke Rp1.722 dan kemudian Rp1.700. Resisten terdekat menunggu di Rp1.750 yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke Rp1.775 dan kemudian Rp1.800. Demikian rekomendasi mas untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam bibis.